Sampai jumpa di video selanjutnya. Ketiga barang itu berhasil terjual dengan total 940 batu spiritual kelas bawah. Setelah dipotong biaya 5%, kita masih bisa mendapatkan 893 batu spiritual. Kalau dihitung, paling banyak kita hanya bisa mengumpulkan kurang dari 1.700 batu spiritual. Bagaimana Tuan Yeh? Mendengar perkataan Saint-Sixi, mata Gustaf menyipit. 1.007? Masih lumayan. Kalau begitu, kita tunggu saja. Saat ini orang-orang yang menaikkan harga kebanyakan duduk di aula utama dan ruang pribadi. Para pemain besar sesungguhnya belum muncul. Meskipun pil Taiko Susi ini tidak sempurna, namun tetap bisa menarik banyak orang yang menginginkannya. Terutama karena pil ini bermanfaat bagi jiwa. Manfaatnya cukup untuk membuat orang tergila-gila. Sekarang, yang bisa dilakukan Gustaf dan yang lainnya hanyalah menunggu dan melihat. Harga pil Taiko Susi terus naik. 700 batu spiritual. 720 batu spiritual. 750 batu spiritual. 800! Dalam waktu singkat, harga pil Taiko Susi mencapai 800 batu spiritual. Baru saat itu, suara di aula mulai meredah. 800 batu spiritual mungkin sudah merupakan jumlah yang astronomis bagi banyak keluarga kecil. Semakin banyak orang yang akhirnya mundur dari persaingan. Namun, tepat ketika suara di aula mulai meredah. Tiba-tiba terdengar suara yang dikenal Gustaf dari sebuah ruang pribadi di lantai atas. 1000 batu spiritual. Mendengar suara itu, wajah sensiksi berubah drastis. Orang-orang dari aliansi darah telah bergerak. Sepertinya aliansi darah juga mengincar pil Taiko Susi ini. Gustaf mengerutkan alisnya. Sejak kapan aliansi darah juga tertarik pada pil? Belum sempat suara dari orang kuat aliansi darah terdengar. Suara lain muncul dari ruang pribadi keluarga Ji. Xu Fenghua, sepertinya kau juga menginginkan pil ini ya? Sayangnya, keluarga Ji juga menginginkannya. 1000, 5, batu spiritual. Jelas orang kuat dari aliansi darah itu bernama Xu Fenghua. Dan Xu Fenghua juga mengenal orang-orang dari keluarga Ji. Xu Fenghua mendengus dingin. Hmm, keluarga Ji? Lalu kenapa? 1030. Dalam sekali tawar dia menaikkan harga 250 batu spiritual ini. Ini membuat banyak orang terkejut. Di ruang pribadi keluarga Ji, seorang menjadi semakin tidak menyenangkan mendengarkan suara itu. 1350. Namun suara Xu Fenghui tetap lantang. 1500. Wah! Dengan perkataan Xu Fenghua, tempat lelang langsung heboh. 1500 batu spiritual? Harga ini terlalu tinggi. Bahkan terasa berlebihan. Pil Taiko Susi ini bukanlah pil yang lengkap dan sedikit rusak. Orang-orang yang menatap ke ruang Xu Fenghua memiliki berbagai ekspresi. Mereka tak henti-hentinya merasa kagum. Sen Siksi berkata, Ini, selesai sudah. Tuan Ye, bagaimana ini? Awalnya, mereka berpikir 1500 batu spiritual sudah cukup untuk mendapatkan pil Taiko Susi ini. Namun sekarang, dalam sekejap, harga sudah mencapai 1500. Apa yang harus dilakukan? Melihat Sen Siksi yang wajahnya cemas, Gustav menarik nafas dalam. Sepertinya, aliansi darah benar-benar bertekad. 1500 batu spiritual untuk sebuah pil Taiko Susi. Kekuatan lainnya juga mungkin sudah putus asa. Pil Taiko Susi memang berharga. Namun, dengan 1500 batu spiritual, ada banyak hal lain yang bisa menggantikan pil Taiko Susi. Kau tawar langsung seharga 1700. Sambil menetap botol giyuk putih di atas panggung, Gustav menunjukkan wajah dingin. Pada titik ini, mereka harus bertaruh sekali lagi. Gustav ingin melihat seberapa gila aliansi darah bisa bertindak. Di tengah suara riuh kerumunan, wanita anggun di atas panggung mengamati sejenak. Lalu dengan senyum menawan, dia bertanya saat melihat tidak ada yang melanjutkan tawaran. 1500 batu spiritual. Ada yang mau menawar lebih tinggi? Kalau tidak, pil Taiko Susi ini akan menjadi milik aliansi darah. Melihat pertanyaan dari wanita tersebut, tempat itu perlahan menjadi sunyi. Di ruang pribadi aliansi darah, Su Fenghua, yang menyaksikan adegan ini, matanya bersinar penuh antusias. Hahaha, pil Taiko Susi itu akan menjadi milikku. 1500 batu spiritual kelas rendah. Ini adalah kekayaan yang besar. Aliansi darah bertekad memilikinya. Siapa yang bisa menandingi mereka? Keluarga biasa dan kekuatan biasa sudah tidak sanggup lagi. Bahkan para ahli sejati yang tersembunyi pun tidak akan mengeluarkan begitu banyak demi pil Taiko Susi yang sudah sempurna. Siu Fenghua bersiap menerima pil Taiko Susi. Namun tepat ketika Siu Fenghua merasa yakin dan wanita itu hendak mengumumkan hasilnya, tiba-tiba terdengar suara lain. 1700 batu spiritual. Dengan kata-kata ini, aula pavilion harta karun kembali gempar. 1700 batu spiritual. Suara yang terdengar di saat-saat terakhir ini mengguncang seluruh aula. Di dalam ruang pribadi aliansi darah, raut wajah semua orang berubah drastis. Siapa yang menaikkan harga sebanyak 200 batu spiritual dalam sekali tawar? Betapa beraninya dan betapa teguh tekad orang itu. Melihat situasi ini, wajah Siu Fenghua menjadi sangat gelap. Siu Fenghua bertanya dengan suara rendah, ruang VIP mana yang melakukan tawaran itu? Orang-orang aliansi darah di tempat itu saling memandang dengan bingung. Kami tidak tahu. Apakah ini beberapa keluarga atau ahli tersembunyi dari Tiongkok? Kalau itu adalah orang-orang dari Gunung Kundun, kenapa mereka mengeluarkan harga setinggi itu hanya untuk pil Taiko Susi? Semua orang kebingungan apa yang sebenarnya terjadi. Melihat Siu Fenghua terdiam, seorang kuat dari aliansi darah, berkata dengan cemas, Tuan, kita harus menaikkan harga. Pil Taiko Susi ini tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Penetua Zheng sangat membutuhkan benda ini. Mendengar wanita pemandu lelang itu bertanya untuk terakhir kalinya, dan melihat Siu Fenghua tidak merespon, orang itu menjadi semakin cemas dan berkata, Tuan, Penetua Zheng berencana pergi ke Tiongkok untuk menghadapi Gustaf. Meskipun dia tidak sempat datang ke sini, namun sebelumnya dia sempat menyebutkan, ini dan kita semua mendengarnya. Namun setelah berubah ekspresi beberapa kali, Siu Fenghua malah berkata, biarkan saja. Aliansi darah menyerah, seketika itu juga, wajah orang itu menjadi pucat. Siu Fenghua menatap orang itu dan berkata dengan dingin, Soal Penetua Zheng, aku akan pikirkan, lagi pula, barang yang tidak sempurna ini, mungkin tidak berguna untuknya. 1700 sudah jauh melampaui nilai pil Taiko Susi, yang tidak sesempurna itu. Jangan lupa, kita datang ke sini untuk tujuan lain. 1700 batu spiritual, aliansi darah bisa mengeluarkannya. Namun, bukan demi pil Taiko Susi, yang tidak sempurna itu. Mendengar kata-kata Siu Fenghua, orang itu berhenti mendesak, dan dengan lesu berkata, Aku, aku mengerti. Setelah beberapa saat, wanita pemandu lelang itu, melihat aliansi darah benar-benar menyerah. Dia menatap ke arah, ruang pribadi Gustaf, dan tersenyum. Baiklah, karena tidak ada yang menaikkan harga lagi, maka, pil Taiko Susi ini, laku dengan harga 1700 batu spiritual. Selamat kepada ruang VIP nomor 9, yang memenangkan barang ini. Persaingan untuk pil Taiko Susi akhirnya berakhir. Menghadapi hasil ini, orang-orang tidak bisa menahan diri, untuk kagum. Sementara itu, di dalam benak Gustaf, terdengar suara yang penuh semangat. Anakku, guru memintamu satu hal lagi, bukalah batu nisan kedua, hanya dia yang bisa memperbaiki pil Taiko Susi itu. Setelah diperbaiki, itu akan sangat penting bagi makam reinkarnasi, dan dirimu. Akhirnya, Duan Leiren angkat bicara. Gustaf mendengar kata-kata Duan Leiren, dan matanya pun menyipit tajam. Tampaknya, ada alasan kenapa Duan Leiren mendorongnya untuk mendapatkan versi yang rusak, dari pil Taiko Susi. Meskipun tidak ada seorang pun di Tiongkok, atau Gunung Kunlun, yang bisa memperbaikinya, seorang ahli besar di makam lain, bisa melakukannya. Itulah sandaran utama Duan Leiren. Duan Leiren berkata lagi, Namun muridku, jangan terburu-buru. Nanti, dengarkan instruksiku. Gustaf mengangguk. Baik. Setelah itu, Gustaf pun mengalihkan pandangannya ke panggung, karena lelang baru saja menghadirkan item berikutnya. Wanita pemandu lelang berkata, Lihatlah, ini adalah sepotong kulit dari Black Explosive Python, yang hampir berevolusi menjadi naga. Ini adalah bahan terbaik, untuk membuat pelindung dan harta karun. Nilainya, tentu kalian semua tahu, ini adalah barang langka terakhir dalam kategori ramuan, dan sumber daya hari ini. Jangan lewatkan kesempatan ini. Kemudian wanita tersebut menunjuk kulit tersebut, dengan senyuman menggoda, hingga membuat para hadirin terpanah. Sorotan mata dan ekspresi menggoda itu, membuat banyak orang jatuh hati. Suasana yang dingin dan magis, terasa membekukan ruangan. Setelah tersadar, semua orang menatap takjub, pada potongan kulit, yang luar biasa di atas panggung. Kulit Black Explosive Python, yang hampir menjadi naga. Hanya dengan melihatnya saja, aura berbedanya langsung terasa, seketika mata para hadirin, memancarkan ketertarikan mendalam. Wanita pemandu lelang berkata, harga awalnya adalah 500 batu spiritual. Lelang dimulai sekarang. Dengan satu ketukan palu, lelang pun dimulai. Suara-suara dari bangku penonton mulai terdengar kembali. 800 batu spiritual, 900, seribu. Tak disangka, barang lelang ini langsung mengungguli kehebohan pil Taiko Susi yang rusak. Hanya dalam tiga kali tawaran, harga sudah melampaui seribu batu spiritual, membuat semua orang terkejut. Bahkan dari beberapa bilik tamu yang sebelumnya diam, terdengar suara mereka mulai menawar. Saat ini, terdengar suara Siu Feng Hua dari bilik aliansi darah. 1300, seorang pria dari bilik keluarga Ji berkata sambil tertawa, apa hal-hal. Su Feng Hua, kau gagal mendapatkan pil Taiko Susi dan sekarang ingin merebut ini? Sayang sekali. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu. Seribu lima ratus Hahaha Su Feng Hua berkata dingin tanpa ekspresi Seribu delapan ratus Keluarga Ji tetap bersih kukuh Dua ribu Tiba-tiba muncul penawar baru dari bilik nomor tiga Seorang pria misterius yang berkata Dua ribu dua ratus batu spiritual Su Feng Hua berkata sambil mengertakan giginya Dua ribu lima ratus Harga dua ribu lima ratus batu spiritual Membuat hadirin seolah bermimpi Angka ini cukup untuk menopang beberapa sekte kecil di Gunung Kunlun Dari dalam bilik, Sensiksi yang baru saja berhasil mendapatkan pil Taiko Susi Dengan penuh tantangan Merasa sangat puas Dia tercengang melihat harga kulit black Explosive Python dan berkata Hahaha, Tuan Yeh Kita benar-benar untung besar Anggota aliansi darah Pasti hampir gila sekarang Kalau mereka tahu kulit black explosive python ini adalah milikmu Mungkin mereka akan marah habis-habisan Mendengar kata-kata Sensiksi Gustav tersenyum Dia tahu nilai kulit black explosive python memang sangat tinggi Terutama karena telah mendapat sertifikasi dari Chen Tian Li Dan seperti yang diperkirakannya Akhirnya kulit black explosive python yang bahkan tidak lengkap itu terjual Pada pria misterius Dibilik ketiga dengan harga 3.300 batu spiritual Harga ini membuat orang yang lain menjadi terperangah Seolah-olah berada di dalam mimpi Setelah keramaian meredah Sang wanita pembawa acara Kembali berbicara dengan antusias Dengan ini Tahap pertama lelang hari ini Yaitu lelang ramuan dan sumber daya Telah berakhir Selamat kepada Kulit black explosive python yang terjual dengan harga tertinggi 3.500 batu spiritual Selanjutnya Kita akan memasuki tahap kedua Yakni lelang rahasia Teknik bela diri Keterampilan Dan harta magis Lelang tahap kedua pun dimulai Saint-Sixi berkata dengan ekspresi terkejut Tuan Yeh 3.500 batu spiritual Pihak aliansi darah pasti sangat kesal Tapi Siapa orang misterius itu? Bisa membayar 3.500 batu spiritual begitu saja Sungguh luar biasa Pada saat ini Gustaf dan Saint-Sixi Sudah tidak begitu fokus pada lelang Bagi mereka Acara utama sudah selesai Mereka berhasil memperoleh pil Taiko Susi Dan Gustaf mendapatkan keuntungan luar biasa Dari lelang kulit black explosive python Namun acara lelang mencapai puncaknya di tahap kedua Dengan tawaran yang semakin tinggi Hingga mencapai ribuan batu spiritual Buku teknik keputusan tubuh ilusi Changlong Bahkan terjual sebelum acara lelang berakhir Dengan harga mengejutkan Yaitu 13.000 batu spiritual Saint-Sixi berkata dengan penuh kekaguman Hari ini Benar-benar luar biasa 13.000 batu spiritual Bahkan aliansi darah sekalipun mungkin Tidak akan sanggup mengeluarkan uang sebanyak itu Lelang kali ini benar-benar membuat Saint-Sixi dan Gustaf Merasa seolah-olah mereka katak dalam tempurung Mereka kini menyadari betapa luas dan menakjubkannya dunia di luar sana Mata Gustaf memancarkan antusiasme Rasa ingin tahunya akan dunia Yang luas semakin membarah Namun Saat ini Dia tetap harus berfokus pada misi utamanya Menemukan orang-orang aliansi darah Dan menyelamatkan ayahnya Gustaf berkata dengan penuh tekad saat melihat kerumunan mulai bubar Ayo kita pergi Saint-Sixi menganggup Baiklah Sepertinya aliansi darah masih memiliki rencana Kita bisa mengikuti mereka Untuk melihat apa yang akan mereka lakukan selanjutnya Kedua orang itu melihat keluar jendela dan mendapati bahwa Para anggota aliansi darah dipimpin oleh Xiu Feng Hua Meninggalkan ruangan dengan wajah dingin dan marah Hari ini adalah hari yang mengecewakan bagi aliansi darah Mereka hampir tidak mendapatkan apa-apa Selain beberapa tanaman obat Dan satu artefak biasa Aliansi darah tidak mendapatkan apa-apa lagi Pil kuno yang mereka incar diambil oleh Gustaf Dan Saint-Sixi tepat di saat-saat terakhir Baju sirah kulit berharga yang mereka inginkan Bahkan meskipun itu hanya barang sisa milik Gustaf Namun pada akhirnya aliansi darah tetap gagal membelinya Kemudian ada buku keterampilan bela diri yang langka Aliansi darah sudah berjuang keras Hingga menaikkan penawaran hingga 7 ribu batu spiritual Tetapi pada akhirnya seseorang dengan tegas Memenangkannya dengan 8 ribu batu spiritual Bisa dibayangkan betapa frustrasinya perasaan anggota aliansi darah saat ini Setelah Xiu Feng Hua dan rombongannya menghilang dari pandangan Gustaf dan Saint-Sixi meninggalkan ruangan mereka Dan melangkah keluar dari aula lelang Setelah keluar dari pavilion Al-Takarun Mereka langsung menuju ke ruang evaluasi di lantai 2 Tak lama kemudian mereka bertemu lagi dengan pria tua Yang sebelumnya membantu mereka menilai barang-barang Gustaf berkata sambil memberi hormat dengan sopan Senior, kami kembali Pria tua itu tersenyum kecil Dia melihat barang-barang di tangan mereka dan berkata Hmm, bagus sekali Sepertinya kalian memperoleh banyak hal kali ini Ini adalah barang-barang yang kalian menangkan Dan batu spiritual dari hasil lelang kalian Transaksi segera selesai di bawah arahan pria tua itu Dalam lelang kali ini Saint-Sixi melelang 3 barang Dan setelah dikurangi biaya Dia mendapatkan 8.000 Ralat Dia mendapatkan 893 batu spiritual Namun Untuk membeli 1 pil kuno Dia menghabiskan 1.700 batu spiritual Di sisi lain Gustaf menjual baju sirah kulit ular piton hitam Dan mendapat 3.500 batu spiritual Tapi setelah dipotong biaya Dia hanya menerima sekitar 3.000 batu spiritual Meski begitu Pada akhirnya di tangan Gustaf Hanya tersisa 25 batu spiritual saja Itu karena dia memenangkan lelang Untuk sebuah wadah obat Sebuah pedang spiritual Dan satu tanaman obat Dimana semuanya adalah barang berharga Wadah obat lamanya sudah rusak Jadi sekarang dia membutuhkan wadah yang lebih kuat Wadah baru itu bernama Nanling Ding Konon merupakan harta milik Nanling Daoist Seribu tahun lalu Meski tidak mengenal Nanling Daoist Namun Gustaf merasa bahwa Kualitas dan aura wadah itu Jauh lebih baik daripada miliknya terdahulu Setelah memverifikasi transaksi Gustaf menyimpan semua barang itu Tanpa ragu dan bersiap untuk pergi Namun Sebelum mereka sempat meninggalkan ruangan Pria tua itu tiba-tiba memanggil Tunggu sebentar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton